Halo student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you are happy and healthy Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di konten Al-Islam kelas 3 Nah untuk topik kali ini yaitu tentang Quran Surat Al-Humazah Sudah pernah tahu kan? Di dalam Al-Quran itu ada salah satu surat yang namanya Surat Al-Humazah Nah Surat Al-Humazah ini artinya pengumpan Pengen tahu lebih dalam penjelasan Ustazah Ima? Kita simak ya video berikut ini, jangan sampai di skip loh Quran Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 9 Surat Al-Humazah artinya adalah pengumpat Apa itu pengumpat? Ada yang tahu? Nah pengumpat itu salah satu orang yang tidak suka berbuat baik, sukanya menghina, mengolok-ngolok, terus kemudian suka mengecek Nah itu adalah pengumpat, orang-orang pengumpat Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang seperti itu Nah di Surat Al-Humazah itu salah satunya menjelaskan tentang perilaku orang-orang yang seperti itu Kemudian Surat Al-Humazah tergolong Surat Makiyah Wah ternyata Ustazah salah ketik Itu bukan Makikiyah ya, tapi Makiyah Ya Kalian harus fokus sama suaranya Ustazah ya Kemudian Surat Al-Humazah itu Surat ke-104 diturunkan setelah Surat Al-Kiyamah Nah ini adalah 9 ayat dari Surat Al-Humazah Anak-anak ada yang sudah hafal? Kita baca bersama-sama ya Ta'abut basmala abata A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailul likullihumazatillumazah Alladhi jama'amalau wa'adadah Yahsabu anna malahu akhladah Kalla layunbadanna fi al-hutama Wa ma'adraka mal-hutama Narullah al-hutama Narullahil muqadah Allati tattali'u ala ala alafidah Innaha alayhim muqsadah Fi amadim muqadadah Sadaqallahu al-ha'adhim Nah Anak-anak bisa Mengulang-ulang bacaan Dari Surat Al-Humazah tadi Diulang-ulang Dibaca terus bersama Ayah dan Bunda Supaya apa? Supaya kalian cepat hafal Gitu ya Nah untuk Pokok-pokok isi kandungannya Ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencelah orang lain Suka mengumpah dan suka mengumpulkan harta Tetapi tidak menafkakannya di jalan Allah Jadi kita tidak boleh seperti itu ya Kita harus belajar dari surat Al-Humazah Seperti ayat pertama kan Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencelah Kita akan celakas jika kita di dunia berbuat seperti itu Karena kita itu hidup tidak di satu tempat saja Tapi di dua tempat di dunia dan juga di akhirat Dan yang kekal yang abadi adalah di akhirat Gitu ya bisa difahami anak-anak Nah sebelum Ustazah tutup video kali ini Ustazah ada tugas nih buat anak-anak Tapi tugasnya tidak harus dikumpulkan sekarang ya Satu minggu setelah pembelajaran ini Yaitu nanti pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Apa sih Ustazah tugasnya? Kok lama pengumpulannya? Nah tugasnya yaitu yang pertama Belajar dan membaca Jadi anak-anak baca berulang-ulang Quran Surat Al-Humazah Dengan disimak ayah ataupun bunda di rumah Boleh kakak, saudara, adik Yang lain juga boleh Yang penting anak-anak belajar di rumah Dengan membaca berulang-ulang Supaya cepat dihafal Kemudian setelah dibaca berulang-ulang Setiap habis sholat Setiap habis melakukan segala sesuatu Kalian hafalkan Quran Surat Al-Humazah Ayat 1 sampai 9 Dengan baik dan benar Kemudian apabila sudah hafal Kalian record ya Atau direkam suaranya Kirim voice note ke Ustazah By WA Gitu ya Nanti dikirim ke WhatsApp Terima kasih anak-anak Tetap semangat belajar di rumah ya Dan jangan lupa Selalu jaga kesehatan Kemudian Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran And Jangan lupa Tetap semangat belajar Study hard Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!